Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai Mahkamah Konstitusi masuk jebakan politik. Pasalnya, MK mengabulkan kugatan batas usia capres-cawapres yang bersifat open legal policy. Saldi pun mengaku bingung jika pendekatan dalam memutus perkara seperti ini terus dilakukan MK. Katanya, kepercayaan dan legitimasi publik bisa runtuh terhadap MK. Hal ini diungkapkan olehnya saat menyampaikan pendapat berbeda dalam persidangan di Gedung MK Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Jika pendekatan dalam memutus perkara sejenis seperti ini terus dilakukan, saya sangat-sangat-sangat cemas dan khawatir Mahkamah Konstitusi justru sedang menjebak dirinya sendiri dalam pusaran politik dalam memutus berbagai political question yang pada akhirnya akan meruntuhkan kepercayaan dan legitimasi publik kepada Mahkamah Kuofadis Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Saldi bilang MK sering memberikan pertimbangan open legal policy. Hal itu dilakukan terhadap permasalahan yang tak diatur secara eksplisit dalam konstitusi. MK pun tak memutus sendiri dan justru menyerahkan kepada pembentuk undang-undang. Dengan demikian, Saldi bilang MK harus berpegang teguh pada pendekatan tersebut. MK juga perlu untuk tak memilah-milih mana yang dapat dijadikan open legal policy. MK harus memutuskannya tanpa argumentasi disertai alasan yang jelas. Jika itu terjadi, Saldi menyebut penentuan open legal policy oleh MK dikhawatirkan menjadi jurisprudensi Sherry Peking. Lalu, bagaimana jika konteksnya permohonan perubahan batas usia Capres-Cawapres? Kata Saldi, untuk hal itu seharusnya bukan melempar bola panas kepada Mahkamah. Melainkan, permohonan itu harus dilakukan melalui mekanisme legislatif review. Sebagai informasi, MK mengabulkan kugatan perkara nomor 90 terkait usia Capres-Cawapres. Atas putusan ini, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah bisa mencalonkan diri sebagai Capres atau Cawapres. Hal tersebut meski seseorang itu berusia di bawah 40 tahun. Dari 9 hakim konstitusi, 6 diantaranya tak setuju atas putusan tersebut. Rinciannya, 4 hakim menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Mereka adalah Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Arief Hidayat. Sementara 2 hakim lainnya, yakni Daniel Fouh dan Eni Nur Baningsih, menyampaikan alasan berbeda. Terima kasih telah menonton!